Ini hasil studi dan pengalaman saya selama ini Pola desain thumbnail video YouTube yang tinggi peluang kliknya dari calon penonton Dan nyaris cocok untuk semua jenis konten Rumusnya, saya sebut gaya 2 per 3 Lebih kurang 2 per 3 bagian dari space thumbnail Gunakan untuk teks atau tulisan Lalu sisanya, baru untuk gambar, background atau wallpaper Walaupun dalam prakteknya, kita harus sesuaikan dengan topik dan konteks video kita masing-masing Posisi teksnya bisa dimana saja Jika di sebelah kanan, jangan lupa diakali jika tak berakan dengan angka durasi video Kemudian teks copywritingnya maksimal 4 baris Semakin singkat dan sedikit jumlah baris Akan semakin tinggi daya tariknya secara visual dan juga semakin kuat daya sendromnya Untuk jenis font Gunakan tipologi sans serif besi Font standar yang tidak berkaki, yang tidak banyak gaya Agar tingkat keterbacaannya tinggi Font yang rumit akan sulit dibaca secara cepat Sementara thumbnail video kita akan bersaing ketat dengan begitu banyak thumbnail video lain Di setiap sudut belantara YouTube Hanya dalam hitungan detik di mata dan jari penonton yang sibuk loncat-loncat ke sana kemari Jadi kita harus berjuang menangkap mata penonton dengan sihir visual dalam hitungan detik Selanjutnya gunakan ukuran font yang besar untuk hook atau kata kunci utamanya Dan ukuran kecil untuk kata pendukungnya Jika jumlah kata-katanya terpaksa banyak Pastikan ada kontras ukuran antar barisnya Itu penting untuk membangun fokus Eksentuasi atau center pointnya Warna fontnya Bisa warna apapun Yang penting kontras dengan warna latarnya Jika latarnya gelap Gunakan warna font yang terang Begitu juga sebaliknya Jika ingin warna yang sama dengan warna latar Gunakan bidang tambahan sebagai latar pendukung font Atau bisa juga menggunakan efek silhouette, line, bevel, shadow, dan sejenisnya Termasuk jika gambar backgroundnya tampak rumit Juga dengan cara ini mengakalinya Untuk susunan atau leot antar kata Tidak perlu neko-neko Cukup dengan gaya mendatar Mau rata kiri, rata kanan, atau rata tengah Tak masalah Gaya miring Hanya layak jika jumlah katanya sedikit Dan citra visualnya secara keseluruhan terlihat sunyi Untuk gambar pendukungnya Bisa gambar apa saja Yang penting cocok dengan topik video Jika menggunakan figur manusia Gunakan foto gaya close up Kecuali jika tujuannya untuk menonjolkan gerakan tubuh Kegiatan bersama Situasi dan lenskap tertentu Mungkin yang jadi pertanyaan bagi Anda Bagaimana cara memilih kata-kata yang singkat padat Tapi efeknya justru nendang Mari kita lanjutkan ke video berikut Sampai jumpa Sampai jumpa